Bayangan berdarah jilid 19. Tetapi saat ini adalah waktunya buat Kiem Hoa Hujien melepaskan racun, ia takut anak buahnya yang dikirim untuk membunuh orang itu akan keracunan pula satu-duanya jalan ia harus bekerja sendiri. Karena berpikir demikian ia segera menghardik. Sumakan berhenti waktu itu sumakan sudah tiba di tepi kebun, mendapat teguran ia berhenti dan barpaling. Sentoacungcu ada urusan apalagi tanyanya. Antara perkampungan seratus bunga dengan dirimu tak terikat permusuhan apapun, mengapakah selalu menghasut? Ha, 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 bagaimana apakah disebabkan cahit telah merusak rencana busuk yang telah disusun Toacungcu secara susah payah maka sekarang kau marah dua kepadaku? Nah sekarang ketahuan sudah kalau Toacungcu benar dua hendak mencelakai para jago dengan melepaskan racun keji mendengar rejekan itu sembok hang semaki gusar dan membenci ia terawa hambar. Ucapanmu terlalu menghasut orang banyak dan bernadakan memusuhi kami, sekalipun aku berjiwa besar pun lama-kelamaan tak bisa berdiam diri sembari berkata selangkah demi selangkah ia mendekati orang si suma dari lautan timur itu. Ilmu silat yang dimiliki sembok hang amat dasyat, serangannya tentu luar biasa, harap suma hang berhati dua bisik bebun huye lirih. Terima kasih atas petunjukmu hawa murninya segera disalurkan mengelilingi badan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan kemudai selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Sekilas pandang siauling yang ada di samping pun dapat menangkap hawa membunuh yang terlintas di atas wajah sembok hang, dengan ilmu menyampaikan suara ia segera memberi peringatan. Hawa membunuh yang melintasi wajah sembok hang mungkin suma kan tak akan sanggup menerima sebuah hantamannya, harap beheng berjaga di sisi badan, berusahalah untuk menghadang jarak pandangan sembok hang sedang aku secara diam dua akan memberi bantuan, Bebun huye menurut dan menggeserkan badannya mengundurkan diri bersama dua suma kan. Meminjam perawakan tubuh yang metutupi badannya, diam dua siauling salurkan hawa murninya ke seluruh badan, ia bersiap sedia setiap saat turun tangan memberi pertolongan. Pada waktu itu sembok hang telah berada tujuh, delapan dipa di hadapan suma kan, sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat tiba-tiba ia ayun telapaknya melancarkan sebuah babatan ke depan, sejak semula suma kan pun telah bersiap sedia dengan kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, melihat serangan sembok hang membabat datang, ia pun segera mengayunkan telapak untuk menyambut kedatangan serangan tersebut. Dua gulung angin pukulan saling berbentrokan di tengah udara, suma kan seketika tak tertahan ia merasa ada segulung hawa tekanan yang maha dasyat menubruk datang membuat isi perut serta darah segarnya bergolak keras. Sembok hang benci suma kan telah merusak rencana besarnya. Serangan ini dilancarkan dengan disertai tenaga dasyat maksudnya dalam sekali hantang mencabut nyawa orang si suma ini. Sewaktu suma kan kepayahan menahan tenaga tekanan yang maha dasyat, tiba-tiba terasa sebuah telapak menekuk jalan darah Ming Bun Hiat di punggungnya lambat dua. Segulung hawa murni yang panas dan kuat segera menyusup ke dalam tubuhnya, seketika tena aknya berlipat ganda dengan keras lawan keras ia menerima datangnya pukulan senbok hang yang dasyat bagaikan gulungan ombak samudera ini. Agaknya senbok hang mempunyai keyakinan suma kan pasti tak berhasil menahan pukulannya itu, sehabis melancarkan sebuah babatan ia putar badan dan berlalu. Siapa sangka sudah tujuh, delapan langkah ia berlalu namun belum kedengaran juga suara robohnya suma kan ke atas tanah ia jadi tercengang dan keheranan. Ketika berpaling ke belakang, tampak suma kan masih beriri di tempat semula dengan air muka tenang sedikit pun tidak ada perubahan ia semakin terkesiap. Namun dengan tabiatnya yang licik, kaget atau gembira tak terpancar di atas wajah, rasa kaget hanya sekilas berkelebat kemudian lenyap kembali, ia tertawa hambar. Ahm, ternyata suma hang betul dua memiliki ilmu silat yang maha dasyat. Siaw Teh merasa sangat kagum sepasang matanya dengan amat tajam menyapu tiada hentinya sekitar tubuh suma kan agaknya ia sudah menduga pasti ada orang yang membantu dirinya secara diam dua hanya belum diketahui siapakah orang itu. Siaw Ling setelah menggunakan hawa murninya bantu suma kan menahan datangnya serangan tanpa menunjukkan sesuatu yang mencurigakan ia tarik kembali tangannya, lalu dengan meminjam hadangan tubuh kedua orang itu ia mundur empat langkah ke belakang dan berdiri dengan tangan lurus ke bawah. Sepasang sinar mati Senbok Hang yang tajam tiba-tiba beralih ke atas tubuh Siaw Ling kemudian tegurnya dingin. Siapakah anda dia adalah pembantu Cai Hai jawab B. Bun Huyai cepat. Senbok Hang tertawa hambar. Siapa namanya hamba B. Seng cepat-cepat Siaw Ling menjura. Ahm, sementara ia ada maksud bertanya lebih jauh, mendadak suasana di empat penjuru jadi gelap. Ternyata api yang ada di lampu lentera yang menerangi empat penjuru dalam sekilas waktu itulah tiba-tiba padam. Segulung awan hitam menutupi cahaya bintang di langit sebelum lampu padam keadaan masih tidak terasa seberapa sekarang setelah tiba-tiba padam seketika dirasakan suasana di sana amat suram, gelap dan mengerikan. Di tengah kegelapan itulah terdengar ujung baju tersampok angin, bayangan manusia berkelebat lewat ke arah empat penjuru. Sinar Matus Siaw Ling amat tajam, dalam sekilas pandang ia temukan salah seorang di antara bayangan manusia itu adalah Ih Bun Hantu, pikirannya seketika bergerak. Sejak semula orang ini sudah menggabungkan diri dengan perkampungan seratus bunga yang dipimpin Senbok Hang pikirnya mengapa sikapnya kelihatan begitu gagah dan tergopoh dua agaknya apa yang diucapkan sumakan bukan mengigau belaka, Senbok Hang benar dua akan melepaskan rencana keji. Kengerian serta keseraman yang timbul akibat perubahan suasana dari terang benderang jadi gelap gulita, ditambah berkelebatnya Ih Bun Hantu sekalian dengan langkah tergopoh dua seketika menimbulkan kekacauan dalam kalangan para jago bersama dua lari ke arah bebungaan di empat penjuru. Di tengah kekalutan itulah terdengar sumakan berteriak. Cui sekalian hati dua cepat menyingkir menanti Siauling berpaling kembali Senbok Hang sudah tidak berada di tempat semula. Cepat ia mencari tampak olehnya ketika itu Senbok Hang sedang merambat naik ke atas lotengnya dengan menggantungkan diri di atas angkin yang terurai ke bawah, gerakannya gesit melebih kegesitan kera. Dalam sekejap metel orang itu sudah berada lima, enam tombak tingginya dari atas permukaan. Siauling menghembuskan napas panjang, pikirnya, seandainya pada saat ini aku melepaskan senjata rahasia dengan segenap tenaga, ada kemungkinan bisa melukai dirinya kendati perbuatan ini kurang cemerlang, Namun seandainya Senbok Hang terluka terhadap masalah untuk menolong orang tuaku memperoleh bantuan yang amat besar, ketika ingatan ini berkelebat dalam benaknya, Senbok Hang sudah berada tujuh, delapan tombak jauhnya dari permukaan ingin turun tangan pun sudah tak sempat lagi. Terasa sebuah tangannya dicekal kemudian ditarik ke belakang, disusul suara dari sumakan berkumandang datang. Cepat, cepat mengundurkan diri ke dalam hutan tempo dulu sewaktu Siauling masih berada di dalam lembah Sam Sien Kok, dari mulut Chung San Pei ia pernah mendengar tentang kelihayan racun keji asal dari daerah Biau ini, bahkan ia pun mengerti di antara racun-racun keji tadi, racun keji ulat emaslah paling dasyat. Seketika ia merasakan bahaya buru-buru badannya mengundurkan diri ke belakang, dalam dugaan Siauling, di sekitar bebungaan di empat penjuru kalanan Senbok Hang pasti telah mempersiapkan anak buahnya untuk menahan para jago yang melarikan diri ke sana, siapa sangka kejadian berada di luar dugaan, dalam hutan tersebut suasana sunyi senyap tak kelihatan sesosok manusia pun. Suara kekalutan yang gegap gempita telah sirap, suasana pulih kembali dalam ketenangan seperti semula, hanya terdengar hembusan angin malam yang menyampok pepohonan menimbulkan suara gesekan yang lirih. Waktu itu para jago yang ada di kalangan telah melarikan diri kebalik pepohonan semua dan bersembunyi di balik semak dua. Persoalan melepaskan racun keji dari daerah Biau sudah tersohor dalam dunia persilatan, barang siapapun yang pernah berkelana dalam bulim tentu pernah mendengar kisah tersebut namun melihat sendiri seseorang melepaskan racun keji jenis daerah Biau ini boleh dikata kurang daripada kurang. Kebanyakan para jago mempunyai satu ingatan yang aneh mereka berharap dapat melihat sendiri suatu kejadian yang aneh, serta melihat bagaimanakah caranya melepaskan racun tersebut. Xiaoling, Be Bun Huyie serta Sumakan setelah bersembunyi di balik pepohonan segera pusatkan seluruh perhatiannya ke tengah kalangan. Sumaheng ketika itulah Be Bun Huyie dengan ilmu menyampaikan suara berbisik lirih. Bagaimana bisa tahu kalau Senbok Hang hendak melepaskan racun keji Sumakan tersenyum, dengan ilmu menyampaikan suara pula ia menjawab. Ramalan Xiaoling menunjukkan apabila dalam perjamuan yang diselenggarakan malam ini penuh dengan mara bahaya hanya saja dalam ramalan tersebut menunjukkan tanda aneh ternyata di tengah bahaya terjadi perubahan. Xiaoling berada di antara mereka berdua, walaupun kedua orang itu berbicara dengan ilmu menyampaikan suara namun agaknya ada maksud agar ia pun ikut mendengar. Kendati ia tak dapat ilmu meramal, tetapi Chung San Pek adalah seorang jago yang mahatau selama berguru selama banyak tahun sekalipun Xiaoling pusatkan seluruh perhatiannya untuk berlatih ilmu silat namun setiap kali ada luang Chung San Pek tentu menambah pengetahuannya dengan pelbagai cerita dua aneh yang sering terjadi dalam dunia persilatan. Bukan saja dalam hal akal licik serta tipu muslihat yang sering dilakukan orang buling, Chung San Pek pun menerangkan pelbagai ilmu silat beracun yang ada dalam buling, jurus ilmu silat teristimua dari pelbagai perguruan, penggunaan obat pertolongan pertama, ilmu meramal serta macam dua kepandayan aneh yang ada dalam dunia persilatan. Bahkan di dalam memberi keterangan setiap macam persoalan ditambahi, dengan suatu cerita yang menarik, hal ini membuat Xiaoling jadi kesemsem untuk mendengarkan, tanpa ia sadari keterangan-keterangan tadi membekas dalam benaknya dengan mendalam sekali. Karena kejadian inilah tanpa Xiaoling sadari pengetahuannya bertambah pesat, pada hari-hari biasa ia masih tidak merasakan tetapi setiap kali mendengar orang lain membicarakan tentang satu persoalan maka daya ingat yang sudah melekat dalam benak pun mulai menunjukkan reaksinya. Karena itu sewaktu ia mendengar suara sumakan membicarakan tentang ilmu meramal dan berhasil menghitung mara bahaya tersebut dari kepandayan tersebut tak tertahan ia menyambung. Chai Hai pernah mendengar keterangan tentang ilmu meramal, Yan Geku ketahui peduli ilmu meramal macam apapun rasanya sulit untuk menerangkan kejadian yang bakal berlangsung dengan seksama, sumaheng bisa andalkan ilmu meramalnya untuk mengetahui rencana senbok hang dalam pelepasan racun keji, hal ini membuat Xiaotei merasa sangat kagum sekali sumakan kelihatan tertegun kemudian serunya berulang kali. Pendapat yang tinggi, pendapat yang tinggi, agaknya lain kali kau pun bisa jadi seorang tokoh ilmu meramal yang lihai tentang soal ini si Xiaotei tak bisa Xiaoling menggeleng sumakan tersenyum. Hengtai pasti bukan orang bawahan entah dapatkah kau memberitahukan namamu yang sebenarnya sumaheng jantan dan mengutamakan keadilan, berhati pendekar dan berpikiran bijaksana tidak seharusnya Xiaotei mengelabungi dirimu namun soal nama harap kau suka memaafkan, untuk sementara waktu tak bisa kuutarakan kembali sumakan tertawa. Bukan saja ilmu silat hengtai amat lihai, pengetahuan yang kau miliki pun mungkin tidak berada di bawah Xiaotei. Tidak salah peduli ilmu meramal bagaimanapun juga hanya bisa menghitung bencana atau rejekinya suatu peristiwa sedangkan mengenai perubahan dari bencana serta rejeki tersebut harus dihitung dengan andalkan kecerdasan. Seng peramal serta pengalaman dan pengetahuan yang luas ia berpaling sekejap ke tengah kalangan menjumpai tak ada perubahan dekenan ilmu menyampaikan suara kembali ia menyambung, Xiaotei berhasil melihat terjadinya perubahan di tengah marah bahaya, dalam hatiku segera sadar dalam perjamuan yang diadakan Senbok Hang malam ini, ia pasti akan memperlihatkan suatu siasat licik yang berada di luar dugaan demi menjaga keselamatan Xiaotei sendiri dan demi membuktikan kebenaran ramalanku. Maka aku berusaha dengan sekuta tenaga untuk menyelidiki rencana Senbok Hang ini terus terang saja ku katakan demi menyelidiki peristiwa ini aku telah menggunakan suatu tindakan yang aneh dan belum pernah dilakukan orang sampai saat ini, 34 bicara sampai di situ dalam tengah kalangan telah terjadi perubahan, seketika ia membungkam dalam seribu bahasa. Ketika semua orang menengok ke tengah kalangan tampaklah di tengah kegelapan yang mencekam lapangan perjamuan tiba-tiba muncul beberapa titik cahaya tajam yang bergerak ke sana kemari bagaikan kunang dua. Hati dua bisik sumakan lirih. Inilah kerup lepasan racun keji dengan disertai tenaga luakang dasyat, orang yang melepaskan racun tersebut tentu seorang manusia lihai beberapa titik cahaya tajam itu berkedip beberapa waktu, tiba-tiba benda tersebut lenyap tak berbekas. Pada saat ini, Bebun Huiye, anggap sumakan sebagai seorang, memiliki ilmu silat amat hebat melihat, tadi ia lantas bertanya. Mengapa cahaya racun yang dilepaskan, tiba-tiba lenyap tak berbekas? Mungkin orang, menemui, jago yang ada, dari Ruedia siang, tadi karena itu ia menarik, dengan persiapan untuk, lain, belum selesai. Ia berbicara tiba-tiba cahaya tajam yang lenyap tadi kini muncul kembali bahkan berjumlah lebih besar tidak berada di bawah ratusan buah titik. Air muka sumakan berubah hebat, ia cekal tangan kiri siauling ngerat dua dan berseru dengan wajah penuh rasa terkejut. Sungguh lihai orang yang melepaskan racun itu mungkin para jago yang hadir dalam pertemuan malam ini sedikit sekali yang dapat lolos dari bencana. Dari pegangan tangannya siauling merasa kelima jari tangannya gemetar telapak jadi, tarik kesimpulan orang, merasa ketakutan, sangat menakutkan ia, diundang dalam, sebagian besar telah, barisan bunga, kalau suma, menemukan begitu lihainya racun-racun keji itu mengapa kau tidak memberitahukan kepada rekan dua bulim yang bersemunyi dalam barisan bunga untuk melarikan diri kata Be Bun Huyye. Sekarang tentu saja sekarang kera melepaskan racun keji yang saat ini merupakan jenis yang terlihai di antara 13 kera pelepasan racun dari daerah Biau, bila mana saat ini mereka bergerak maka racun keji tadi akan menguntit mereka kemana saja pergi, malah jauh lebih baik kalau biarkan mereka bersembunyi di sana melihat bagaimana ngerinya sumakan. Be Bun Huyye merasa titik. Sumakan tidak takut langit, tidak, tetapi terhadap racun-racun keji ulat emas, takut sungguh membuat orang, percaya, tampak puluhan titik-titik cahaya tajam, tiada hentinya sekeliling meja, kurang lebih seperminum, kedua kalinya titik-titik cahaya, berbekas. Barulah sumakan bisa menghembuskan napas panjang, setelah cahaya tadi lenyap, serunya cepat-cepat, sekarang kalian boleh memberitahukan kepada mereka untuk melarikan diri selama ini. Pembicaraan antara ketiga orang itu dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara walaupun di sekeliling mereka bersembunyi jago-jago bulim namun mereka tak dapat turut mendengar apa yang sedang dibicarakan. Sewaktu Be Bun Huyye bermaksud memberitahukan kepada para jago untuk melarikan diri, tiba-tiba cahaya api berkelebat dari atas loteng wongho alo lambat dua muncul seorang wanita berbaju merah yang berambut panjang dan membawa sebuah lentera terbuat dari emas. Lentera emas itu tingginya beberapa dipa memancarkan cahaya kebiru dua an setinggi dua cun, di tengah hembusan angin malam yang bergoyang tiada hentinya. Langkah kakinya sangat lambat, air muka perempuan itu menunjukkan keseriusan yang menegang. Aye, benar, orang inilah yang melepaskan racun keji tersebut bisik siauling lirih. Siapakah perempuan ini tanya sumakan kiem hoa hujien dari daerah Biau? Sudah lama ku dengar nama besar orang ini sebagai tokoh nomor wahid, daerah Biau kata Be Bun Huyye dengan alis berkerut. Sepasang mati sumakan terbelalak bulat dua dengan wajah tegang ia mengawasi kiem hoa hujien tak berkedip. Tampak kiem hoa hujien dengan membawa lampu emas itu selangkah demi selangkah berjalan mendaki barisan bunga itu. Seluruh tubuh sumakan mulai gemetar keras, tiba-tiba bisiknya lirih kepada Be Bun Huyye serta siauling. Aduh celaka, ia sudah temukan kalau di sini ada orang, ia berjalan menghampiri kita kalau begitu cepat kita melarikan diri sahut Be Bun Huyye. Aai, sudah terlambat apakah kita akan menanti kekonyolan dengan berpeluk tangan seru Be Cong Piau Pacu ini dengan tertegun? Aai menurut perhitungan ramalanku, seharusnya kita tidak menjumpai mara bahaya ini tak disangka perhitungan ramalanku kali ini kehilangan daya manjurnya. Sementara mereka masih bercakap dua, kiem hoa hujien sudah berada dua, tiga tombak di hadapan mereka dan berhenti. Tampak kiem hoa hujien melototkan sepasang matanya bulat dua, sambil memandang cahaya biru yang berkedip dalam lampu emas itu wajahnya memancarkan hawa napsu membunuh. Perlahan-lahan ia mengalihkan lampu emas itu ke tangan kanan, kemudian jari tangan kirinya dimasukkan ke dalam mulut. Aduh celaka, kembali sumakan berseru. Ia akan menggunakan kera melepaskan racun hiat kuang ye uku untuk menghadapi kita, malam ini tak bakal seorang pun yang bisa lolos dari bencana ini, tampak jari tangan yang telah dimasukkan ke dalam mulut kiem hoa hujien itu mendadak dikeluarkan kembali kemudian lambat putar badan. Ia datang bagaikan sukma gentayangan pergi laksana hembusan angin dalam beberapa kelebatan saja ia sudah lenyap tak berbekas. Ah sungguh aneh, sungguh aneh kembali sumakan berseru sambil menyeka keringat, apanya yang aneh ia hendak menggunakan ilmu hiat kuang ye uku tapi entah apa sebabnya tiba-tiba berubah niat. Mungkin niat tahu ilmu tersebut tak bisa melukai kita, maka ia lantas mengundurkan diri. Bukan begitu, bukan begitu, dibalik kesemuanya ini pasti terjadi sesuatu, orang sesuma ini lantas berpaling tampak siauling berdiri di belakang mereka tersenyum. Setelah memandang pemuda itu beberapa saat, sumakan baru bergumam. Kembali hengtai menunjukkan kesaktianmu selamanya ia selalu tahu, namun sekarang pikirannya betul dua kebingungan seperti berada di awang dua, dengan wajah kosong ia memandang siauling dengan pandangan melompong. Walaupun ia sudah mengundurkan diri, namun entah racun kejinya tetap ditinggalkan di sini atau tidak siauling bertanya. Tidak mungkin, menurut apa yang Cai Hai ketahui, racun-racun keji ulat emas yang dipelihara Kiem Hoa Hujien sudah mencapai taraf terkendali, selamanya bergerak menurut kemauan hatinya, setelah ia mengundurkan diri, racun-racun ulat emas itu pun tak akan tertinggal di sini terhadap pengetahuannya yang luas, timbul rasa kagum dalam hati siauling. Kalau begitu rencana keji yang disusun senbok ahang kembali menjumpai kegagalan toal tanyanya. Sumakan tidak menjawab mendadak dari sakunya ia ambil keluar metu uang untuk meramal kemudian ujarnya. Mari kita hitung kembali apa yang bakal terjadi Be Bun Huyai maupun siauling sudah pernah kenal dengan ramalannya dan terbukti manjur sekali, karena itu tak seorang pun yang mencegah perbuatannya. Tampak sumakan memasukkan tiga biji metu uang ke dalam sebuah kotak kemudian dikocok beberapa kali, sementara mau disebarkan ketas tanah tiba-tiba terasa cahaya api berkelebat seluruh lampu lentera serta obor yang semula padam kini terang benderang kembali. Dari atas loteng Wang Hoa Eloo segera berkumandang datang suara seseorang yang berat dan serak. Cui sekalian sudah terkena racun keji ulat emas dan tak mungkin bisa memusuhi aku orang sisen lagi dewasa ini waktu sudah tidak pagi lagi, silahkan kalian semua beristirahat di kamar masih dua, baik dua lah berpikir semalaman, masih mau memusuhi aku orang sisen ataukah bersahabat sumakan segera menyimpan kotak serta metu uangnya, lalu diam dua menyalurkan hawa murninya setelah itu berseru liri. Sungguh aneh sekali, apanya yang aneh kita semua sehat walafiat, mengapa Senbok Hang mengatakan kita sudah keracunan semua? Menurut apa yang Cai Hai ketahui selah Be Bun Huyai seseorang setelah terkena racun keji maka reaksinya tidak segera terasai dalam pada itu puluhan orang daya yang cantik dengan membawa lampu lentera berjalan masuk ke dalam kalangan sambil mengangkat lampu lenteranya tinggi mereka berseru. Budak sekalian mendapat perintah untuk menghantar kalian semua pulang ke kamar untuk beristirahat perjamuan malam ini sudah bubar dan cuy masih menjadi tamu perkampungan seratus bunga kami, di tengah bentakan, sebagian besar para jago yang bersembunyi dalam barisan bunga telah berjalan keluar, apakah kita pun akan keluar? bertanya si Yau Ling lirih. Kita tak mungkin bermalam semalam dalam kebun bunga semacam ini, tentu saja harus keluar jawab sumakan tegas, Beya pada saat itulah Hang T.J.U. dengan mengangkat lampu lenteranya tinggi dua berlari mendatang. Nona Hang sungguh tajam sepasang matamu aku akan membawa Beya kembali ke kamar karena merepotkan nonada yang dua cantik dari perkampungan seratus bunga ini betul dua lihai, tampak mereka mencari majikannya masing-masing dan tak seorang pun yang salah, semuanya berhasil temukan sasarannya. Demikianlah Be Bun Huyie mengikuti di belakang Hang T.J.U. kembali ke pesanggerahan bambu hijau. Setelah membawa kedua orang itu kembali ke dalam kamar, Hang Chu menurunkan lampu lenteranya dan bertanya sambil tertawa. Apakah Beya mau bersantap sedikit entah dalam makanan pun dibubungi dengan racun keji atau tidak Wada Be Bun Huyie sambil tertawa. Harap Beya berlegah hati, Buddha akan bersantap lebih dahulu sebelum Beya mulai mendahar baik, kalau begitu harus merepotkan nona untuk mempersiapkan santapan buat kami agaknya setiap dayang yang ada dalam perkampungan seratus bunga sudah mendapat didikan yang ketat. Mereka menonjolkan keayuan serta kegenitannya disertai peraturan yang ketat hanya saja terhadap menang kalah yang dialami perkampungan mereka sama sekali tidak menggubris, senyuman ramah selalu menghiasi bibirnya. Memandang bayangan Hang Chu telah berlalu Be Bun Huyie baru berbisik lirih kepada diri Xiao Ling. Apakah Xiao Heng menemukan sedikit tanda-tanda yang mencurigakan persoalan apa agaknya setiap dayang yang ada dalam perkampungan seratus bunga ini menaruh rasa permusuhan terhadap diri Senbok Hang? Tidak salah Xiao Ling mengangguk. Cai He pun punya perasaan yang sama, namun mereka mendapat didikan serta pengawasan yang ketat. Lagi pula di bawah tekanan Senbok Hang, hal ini menimbulkan rasa takut yang tak terhingga dalam hati setiap orang, mendadak ia membungkam dan pasang telinga dengan seksama. Pikiran Be Bun Huyie sedikit bergerak. Ada orang datang tanyanya lirih. Baru saja ia selesai bicara dari luar ruangan berkumandang datang suara langkah manusia disusul munculnya sumakan di sana. Be Bun Huyie segera bangun berdiri seraya menjura. Sumaheng siapanya. Sumakan balas memberi hormat kemudian sepasang matanya berputar tajam di sekeliling ruangan. Apakah sumaheng berhasil menemukan sesuatu? Tanya Be Bun Huyie cepat. Dimanakah dayang yang melayani kalian berdua? Ia pergi mempersiapkan barang santapan sumakan. Kelihatan tertegun kemudian berkata, Makanan mereka jangan disantap, jangan disantap. Dayang dua ini hanya di luarnya saja melayani kita, padahal sedang mengawasi setiap gerak-gerak kalian berdua, kita tak boleh mendahar santapannya sore tadi bukan sumaheng bersantap kenyang dalam perjamuan tersebut lain tadi lain sekarang, waktu itu senbok hang masih belum tahu keadaan asal-usul aku orang si sumah karena belum saling kenal tentu saja tidak terikat oleh segala dendam atau sakit hati dengan sendirinya. Ia tidak ada maksud untuk mencelakai diriku namun sekarang ia sudah mendendam kepadaku. Setiap saat kemudian besar akan mencabut jiwaku, walaupun perkataan sumah. Heng tidak salah namun kita masih harus tinggal dalam perkampungan seratus bunga ini selama beberapa hari lagi. Apakah selama ini kita tak akan bersantap jadi beheng tidak mempersiapkan bekal-bekal rangsum sih ada namun barang dua itu tak dibawa setiap waktu disaku kalau mereka bisa melepaskan racun dalam makanan kita. Apakah tidak mungkin mereka melepaskan racun pula dalam rangsum yang kita bawa? Perkataanmu memang sangat cengli, sepasang gading ini sumpit perak adalah hadiah seorang sahabat dari Tianlem. Ia minta aku selal menggembolnya dalam saku, perduli dalam arak atau sayur dimasuki racun asal dicoba segera akan tahu ada racunnya atau tidak, silahkan sumah. Heng membawa sebatang, sumah kan tidak sungkan dua ia segera menerima pemberian itu dan dimasukkan ke dalam saku. Kedatangan Xiao Teh kemari adalah dikarenakan untuk menanyakan satu persoalan, walaupun ia berbicara kepada Be Bun Huyen namun sepasang matanya selalu mengawasi Xiao Ling tak berkedip. Urusan apa tanya Xiao Ling? Xiao Teh tidak mengerti secara bagaimana Heng Tai bisa mencegah Kiem Hoa Hujien membatalkan niatnya untuk melepaskan racun keji terus terangku beritahukan kepada sumah Heng Ujar Xiao Ling sambil tersenyum. Xiao Teh sudah kenal sejak semula, dengan Kiem Hoa Hujien, karena melihat dia hendak mencelakai para jago dengan melepaskan racun keji ulat emas, maka dengan ilmu menyampaikan suara aku nasuh hati dirinya jangan bertindak kejam, hanya berdasarkan sepatah kata saja Kiem Hoa Hujien benar dua membatalkan niatnya untuk melepaskan racun. Hal ini disebabkan ia memberi muka kepada Xiao Teh, kalau begitu hubungan Heng Tai dengan Kiem Hoa Hujien bukan sembarangan, berkenalan belum lama, hanya berkat ia suka memandang di atas muka ku belaka, Oh kiranya begitu sumah kan mengangguk tidak aneh kalau Xiao Teh tak berperhasil memahami seorang diri. Ditinjau dari keadaan ini maka malam nanti tak usah kita risaukan lagi apa yang sebetulnya kau risaukan Xiao Ling agak bingung. Xiao Teh masih khawatir karena kegagalan Kiem Hoa Hujien dalam melepaskan racun, malah nanti ia akan ulangi kembali maksudnya tetapi setelah aku tahu bahwa Heng Tai kenal dengan dirinya maka situasi jadi jauh berbeda tentang soal ini sulit untuk dibicarakan. Cai He pun tidak berani tanggung musti begitu sumah Heng, bagaimana kau bisa tahu kalau mereka hendak melepaskan racun? Tiba-tiba Be Bun Huyie menyelah. Xiao Teh pandai dalam hal ilmu menyaru setelah kutemukan adanya marah bahaya dalam ramalanku maka dengan hati tidak tenteram, Oh, jadi sumah Heng dengan menyaru menempuh bahaya ke loteng Wang Hoa Allah dan mencari tahu rahasia ini sumakan tersenyum, ujarnya. Senbok Heng adalah seorang manusia cerdik, penjagaan di atas loteng Wang Hoa Elo pun amat ketat. Sekalipun Xiao Teh pandai ilmu menyaru belum tentu bisa menyelonong masuk ke dalam markas besar perkampungan seratus bunga ini dengan mudah wa'ah. Aku jadi bingung bagaimana caranya kau bisa mencari tahu rahasia besar ini aku menyaru sebagai Ciu Jie Cungcu, dengan kata dua kosong aku berhasil memperoleh rahasia besar ini, kalau dibicarakan memang kedengaran amat gampang namun dalam pelaksanaan sulitnya luar biasa hanya persoalan amat kecil tak perlu sampai diherankan. Oh, kiranya begitu, seru be bun huye setelah termenung sejenak. Ia merandek lalu terusnya. Besok siang adalah saat dibukanya pertemuan enghiong dalam perkampungan seratus bunga, rencana keji senbok hang dalam melepaskan racun menemui kegagalan total, aku rasa ia tak akan berpeluk tangan sampai di situ saja, menurut dugaanku malam nanti ia pasti akan melakukan suatu rencana keji lagi tentang soal ini. Siaw Te pun mempunyai perasaan yang sama namun yang paling Siaw terisaukan adalah pelepasan racun oleh Kiem Hoa Hujian. Kecuali care ini, sekalipun senbok hang memiliki care lain dalam melepaskan racun pun rasanya lebih mudah dihadapi setelah terjadinya perubahan hebat dalam perjamuan malam tadi, para jago sudah menaruh kewaspadaan yang tinggi, hanya sayang masing-masing pihak tak dapat saling berhubungan kekuatan kita jadi tersebar. Seandainya senbok hang mengirim jago-jagonya untuk menyerbu dalam waktu berbareng maka kita akan menemui kesulitan dalam menghadapi situasi lalu, apakah beheng berhasil mendapatkan satu akal bagus kedatangan sumah yang tepat sekali, seandainya kau tidak datang Siaw Te pun akan pergi menjumpai dirimu. Kecerdikan sumah yang luar biasa, aku rasa kau pasti telah mendapatkan care bagus untuk menanggulangi persoalan ini sambil pejamkan mati sumakan termenung sejenak, kemudian jawabnya. Chai He sih memang benar telah memperoleh satu care hanya saja kita sulit untuk bergerak, sekali kita bergerak seluruh perkampungan seratus bunga pasti gempar tentang soal ini sumah yang pun tak perlu risaukan lagi, mungkin saja gerak-gerak kita semua sudah berada di bawah pengawasan senbok hang, mendadak terdengar suara langkah manusia bergema datang, hang TJU dengan membawa baki kayu berjalan masuk ke dalam. Di atas baki terletak empat piring sayur, dua buah kue besar serta sepoci arak hangat. Sambil meletakkan baki itu ke atas meja ujar hang TJU. Bea, apakah perlu budak mencicipi sayuran ini satu persatu tentu saja harus merepotkan nona untuk berbuat demikian hang TJU tersenyum ia mencicipi dahulu keempat macam sayur tersebut kemudian meneguk secawan arak, setelah itu sambil tertawa tanyanya. Bea sekarang kau berlega hati bukanlah bagus sekali Be Bun Huyai mengangguk, tempat ini tak usah dilayani nona lagi kau pun seharusnya pergi beristirahat, hang TJU berpaling sekejap ke arah sumakan kemudian lambat dua berjalan keluar dari ruangan. Menanti dayang itu sudah berlalu Be Bun Huyai baru angkat cawan araknya dan berkata dengan suara lirih. Suma Heng, coba kau periksa apakah dalam arak ada racunnya atau tidak tentang soal ini siya Ute tidak berhasil melihatnya. Perlahan-lahan Be Bun Huyai letakkan kembali cawan itu ke atas meja kemudian dari dalam saku ambil keluar sumpit gading tadi dimasukkan ke dalam arak. Ketika gading tadi tercelup ke dalam arak, warnanya dengan cepat berubah dalam sekejap mati gading yang berwarna kekuning duaan itu telah berubah jadi hijau tua. Be Bun Huyai segera tertawa dingin. Lidak budak ini sungguh manis kecil lihai sekali, sungguh lihai sekali serunya melihat arak itu beracun, dengan cepat sumakan mengambil poci tadi dan diperiksanya dengan seksama dari atas sampai bawah. Mungkin di dalam posi kecil ini tersembunyi alat rahasia katanya. Tangannya berputar dan merabah seluruh poci tadi namun gagal menjumpai hal yang aneh terpaksa ia letakkan kembali poci tersebut ke atas meja. Sungguh aneh sekali, sungguh aneh sekali kembali Be Bun Huyai berseru terang duaan dalam arak itu berisi racun namun mengapa budak itu sudah berpengaruh sekali apakah sebelumnya ia sudah menelan dahulu obat pemunahnya. Kemungkinan besar bisa terjadi, mari kita cari dayang itu dan kita korek keterangan dari mulutnya. Sumakan pejamkan matanya berpikir sebentar kemudian ujarnya. Beheng kalau kita bisa memaksa dayang itu untuk menolong kita biarlah malam ini ia melakukan suatu pembalasan. Bagaimana kah kere pembalasan tersebut Siao Tepun akan melakukan suatu permainan untuk mengacau pendengaran senbok Hang Be Bun Huyai sudah tahu kalau ia memiliki ilmu silat lihai, namun berhubung orang itu tak mau terangkan lebih jelas maka ia pun tidak banyak bertanya. Pada saat ini walaupun kedudukan Siao Ling masih merupakan pelayan dari Be Bun Huyai namun rasa hormat sumakan terhadap dirinya boleh dikata melebih rasa hormatnya terhadap Be Bun Huyai, di dalam persoalannya bukan saja Siao Ling memiliki ilmu silat yang mahadasyat bahkan kecerdikannya tiada tandingan. Mungkin dialah satu-duanya pemimpin yang paling sesuai dalam menentang kekuasaan perkampungan seratus bunga. Pada saat itulah Siao Ling langsung bangun berdiri sambil berseru. Biarlah Chai Ha pergi mencari dayang tersebut tentang soal ini tak berani merepotkan hengtai buru-buru sumakan ikut bangun berdiri. Siao Ling tersenyum, dengan langkah lebar ia berjalan keluar dari ruangan. Tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah masuk kembali bersama dua hong TJU pelayan cantik itu. Nona apakah kau baik dua saja tanya Be Bun Huyai sambil memandang cawan arak di atas meja. Budak baik sekali HMM, budak ini tetap berlagak pilon pikir Be Bun Huyai kalau tidak kubongkar kedoknya mungkin ia tak mau mengaku, segera ujarnya, dalam arak itu terdapat racun, setelah Nona meneguk arak beracun apakah tidak merasa adanya tanda-tanda keracunan. Budak persiapkan sendiri arak dan sayur di dapur mana mungkin bisa ada racunnya. Kemungkinan sekali dalam sayur dan arak itu sudah terdapat racun keji dan Nona tak tahu keadaan sebenarnya. Hang TJU termenung sebentar, setelah itu ujarnya, Be Abisa berkata demikian tentu berdasarkan butki yang nyata, namun Budak benar-benar tidak merasa adanya tanda-tanda keracunan, seumpama Nona menelan obat pemunah terlebih dahulu. Tentu saja kendati dalam arak terdapat racun Nona pun takkan terpengaruh jengek sumakan. Hang TJU tertawa hambar. Kalau begitu kendati Budak banyak bicara pun tak berguna, sebab tak akan bisa membersihkan diri dari segala tuduhan baik tiba-tiba sumakan bangun berdiri. Akan Chaiha cobakan buat diri Nona tangan kanannya bergerak mencengkeram pergelangan kanan Hang TJU. Agaknya Hang TJU ingin berkelit tetapi segera ia berubah pikiran, ia berdiri tak berkutik dan biarkan sumakan mencengkeram urat nadi di atas pergelanannya. Setelah mencengkeram pergelangan gadis itu sumakan salurkan hawa murninya kelima jari tangannya merapat kemudian sambil tertawa serunya. Selamanya orang dua perkampungan seratus bunga hanya tahu menggunakan akal licik, siasat keji untuk menjebak orang, seumpama Chaiha ajak Nona bicarakan tentang kebajikan serta kewelas asiham pun hanya sia dua belaka tangan kirinya bergerak menotok jalan darah Tiantu Hiat di tubuh Hang TJU. Urat nadi Hang TJU tercekal, separuh badannya kaku walaupun melihat serangan jari sumakan mengancam datang namun ia tak mampu berkelit. Setelah sumakan menotok jalan darah Tiantu Hiat pada tubuh Hang TJU, tangan kirinya berputar menotok pula Hang Huyat di batok kepala gadis tersebut, setelah itu ia baru melepaskan cekalannya pada urat nadi pergelangan dayang itu. Nona tahukah kau jalan darah apa yang kutoto ia bertanya? Tiantu serta Hang Huyat semuanya merupakan jalan darah mematikan di tubuh seseorang jawab Hang TJU dingin, tentang soal ini Nona boleh berlegah hati, Chaiha turun tangan sangat ringan tidak akan kucelakai jiwa Nona, si Auling yang ada di sana walaupun merasakan tindakan sumakan tidak jantan dan memalukan, namun teringat akan kekejian sembuh Hang serta meninjau situasi yang membahayakan dewasa ini ia tak bisa menyalahkan sumakan terpaksa harus menggunakan racun untuk melawan racun. Kau sudah menotok dua pada jalan darahku, bahkan caramu menotok tidak ringan pun tidak berat. Aku pikir tindakanmu ini pasti bermaksud hendak memaksa aku berbuat sesuatu untuk kalian. Bukan Nona benar dua pintar tahukah Nona jalan darah Tiantu serta Hang Hu termasuk urat yang mana tidak tahu, kalau tidak tahu tanyalah padaku, sumakan tersenyum kemudian terusnya. Jalan darah Tiantu Hiat termasuk urat Jin Mah sedang jalan darah Hang Hu Hiat termasuk urat Tok Mah di dalam satu jam kemudian kedua jalan darah itu akan kumat dan Nona bakal merasakan seluruh badannya lemah susah berkutik. Air muka Hang Teju berubah bibirnya bergerak seperti mau mengutarakan sesuatu namun akhirnya maksud tadi dibatalkan. Jelas hatinya merasa sangat terperanjat, namun ia tetap bersabar menahan diri tidak mau banyak bertanya. Sumakan tertawa hambar katanya. Seandainya Nona mau menyanggupi untuk membantu Chai Hai akan segera bebaskan totokan jalan darah di kedua belah tempat itu membantu apa gampang sekali Asalkan Nona kirim beberapa macam barang kecil ke bawah loteng Wong Ho A L O O O, tidak bisa Hang Teju gelengkan kepala, sekeliling lima tombak dari loteng Wong Ho A L O O merupakan daerah terlarang, kecuali mendapat perintah atau panggilan khusus dari Toa Chung Chu Walaupun anggota perkampungan sendiri pun tak dapat mendekati tempat itu. Chai Hai pikir tentu Nona punya care bukan aku lebih rela badanku lemas daripada menempuh bahaya maut seperti ini. Sumakan berpaling memandang sekejap ke arah Bebun Huiye, kemudian katanya, peraturan dalam perkampungan seratus bunga memang amat ketat. Ia merandek sejenak. Seandainya Nona suka bekerja sama dengan Chai Hai, maka Chai Hai akan gunakan segenap tenaga serta kemampuan yang kumiliki untuk menolong Nona tinggalkan perkampungan seratus bunga ini. Chung Chu kami bersikap amat baik dan banyak melepaskan budi kepadaku, tiba-tiba ia memperendah suaranya menyembung. Bahkan kalian pun akan sukar melepaskan diri dari perkampungan seratus bunga mana bisa menolong diriku sejak kecil Nona dibesarkan di dalam perkampungan seratus bunga kata Sumakan sambil tertawa. Di bawah kekuasaan mutlak Senbok Hang kalian sudah merupakan kambing dua sembelihan yang setiap saat dapat dikorbankan. Haruslah kau ketahui dunia tidak selebar daun kelor di atas langit masih ada langit asalkan Chai Hai ambil contoh satu persoalan maka Nona tidak sulit untuk memahaminya persoalan apakah itu tanya Hang TJU dengan sepasang mele berkedip. Coba kau bayangkan betapa rahasia dan cermatnya rencana yang diatur Senbok Hang dalam perjamuan malam tadi tapi akhirnya ada beberapa orang di antara jago yang berhasil lialukai racun keji ulat emas adalah racun paling dasyat tapi siapakah di antara kita semua yang keracunan harap Nona suka berpikir tiga kali lebih dahulu terhadap ucapan Chai Hai sebelum jatuhkan keputusan Hang TJU termenung beberapa saat. Kemudian baru berkata, apakah kau memiliki obat racun yang punya daya kerja amat cepat sekali ditelan seseorang lantas bisa mati apa perlunya Nona menginginkan racun berdaya kerja cepat itu? Seandainya aku sanggupi permintaan kalian untuk menyelingap ke loteng Wang Hoa Elo maka delapan, sembilan puluh persen jejakku bakal kenangan, waktu itu aku bisa menelan obat racun tadi dan mati, daripada kalau kena ditawan nantinya bakal menjalani siksaan hebat. Di tangan Toa Chung Chu kami baik sumakan tersenyum dari sakunya ia ambil keluar sebuah botol porselen kemudian mengeluarkan sebutir pil warna hijau, katanya. Pil ini asalkan ditelan maka dalam sekejap mati seseorang akan menemui ajalnya, kalau tidak terpaksa jangan ditelan setelah menerima pil tadi Hang TJU bertanya. Kau minta aku menghantar barang apa beberapa macam permainan kecil, kau boleh sembunyikan dimanapun, tapi Nona harus berhati dua, jangan sampai ketahuan orang lain sembelari berbicara dari sakunya. Ia ambil keluar sebuah tabung berbentuk panjang serta sebuah kotak warna hitam dan diserahkan kepada Nona itu, tambahnya asalkan Nona mencabut penutup tabung ini kemudian lepaskan ke sekitar leteng wang hoa eloo. Sudahlah cukup bagaimana dengan kotak hitam ini apakah perlu dibuka penutupnya tidak salah Hang TJU memeriksa dahulu keadaan cuaca, kemudian mengangguk. Baik aku akan pergi mencobanya Nona kau jangan lupa, jalan darah Tiantuhiat serta Hang Huhiatmu masih tertotok, dalam satu jam kemudian akan mulai kambuh, setelah melepaskan bung besi serta kotak tadi cepatlah balik kemari, Chai He pun akan segera membebaskan jalan darah Nona yang tertotok itu, aku bukan seorang manusia yang takut mati kau jangan kira aku mau berbuat demikian karena terpaksa menuruti kemauanmu jawab Hang TJU dingin. Baik, kalau begitu Chai He akan menanti kabar berita dari Nona Hang TJU tertawa getir. Seandainya di dalam satu jam kemudian aku masih belum kembali itu berarti aku sudah mati di bawah loteng wang hoa eloo katanya. Nona bukan seorang manusia berumur pendek silahkan berangkat dengan hati lega Hang TJU telah berjalan beberapa langkah ke depan mendadak ia balik kembali seraya bertanya, Apakah isi dari tabung panjang serta kotak hitam ini dapatkah kau memberitahukan kepada ku suatu permainan kecil yang tidak menarik hati, bahkan benda itu jarang dijumpai dalam daerah Tionggoan, sekalipun Chai He beritahukan kepada Nona pun, Nona tak berakal tahu, setelah merandek sejenak terusnya, saat ini merupakan waktu yang paling bagus. Nah cepat-cepatlah pergi Nona Chai He sekalian tidak akan menanti keberhasilanmu dengan berdiam diri, kami akan berbuat sedikit jasa untuk Nona berbuat jasa untuk ku kami sekalian akan menyambut kedatangan Nona asalkan Nona bisa lolos dari barisan bunga itu, sekalipun ada tentara yang mengejar pun tak usah jari Hang TJU tertawa hambar, lambat dua ia keluar dari ruangan. Menanti Hang TJU si Dayang itu sudah lenyap dari pandangan, tak tertahan si Awing berbisik lirih. Sumaheng menurut penglihatanmu apakah ia bisa bekerja menurut rencana aku lihat ia pasti akan melaksanakan rencana kita ini, bagaimana kau bisa tahu tanya B. Bun Huyi. Menurut penglihatan Chai Hang TJU bukanlah seorang manusia berusia pendek, oleh sebab itu aku duga malam ini dia tak akan menjumpai persoalan. Kiranya begitu si Awing merandek sejenak, lalu tambahnya. Setelah kita menyanggupi untuk menyambut kedatangannya maka kita jangan sampai mengingkari janji. Hal ini tentu saja, di antara kita bertiga dua orang pergi menyambut kedatangannya dan seorang tetap berjaga di rumah. Maaf kalau si Awing terbanyak bicara ujar B. Bun Huyi sambil tersenyum dapatkah Sumaheng menerangkan sebenarnya apa isi dari tabung besi serta kotak hitam itu. Benda itu merupakan dua makhluk aneh yang berhasil si Awing terdapatkan di Pulau Santu belajar silat tempo dulu Senbok Hang berhati keji dan tidak mengenal peri kemanusiaan, terhadap kami pun ia melepaskan racun keji maka dengan taruhan kehilangan dua macam makhluk aneh akan kubiarkan dia terkurung dan merasakan hatinya tidak tenang. Sumaheng sudah berbicara setengah harian lamanya belum juga terangkan apa isi dari kotak tersebut, dalam kotak itu berisi beberapa ekor kebuang bersayap yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan sedangkan tabung besi tersebut berisi seekor ulat kecil yang amat berbisa Seandainya aku terangkan jelas dua mungkin dayang itu tak berani pergi menghantarnya. Cuma seekor ulat kecil serta beberapa ekor kelaang mana bisa mengacau loteng wong hoa elootanya si Awing tertegun. Kedua ekor makhluk itu tidak akan akur seandainya dilepaskan berbareng kalau tidak terjadi pertarungan sengit maka kedua-duanya akan melarikan diri. Walaupun ular kecil itu panjangnya cuma beberapa cun tetapi gerak geriknya gesit dan cepat racunnya luar biasa, seandainya tergigit kalau bukan menelan obat pemunah yang khusus kubuat, sulit untuk selamat. Sedangkan beberapa ekor kebuang bersayap tadi, walaupun terbangnya tidak begitu jauh tetapi gerakan merekap pun cepat dan sebat, sewaktu terbang membawa suara dengungan yang nyaring sekalipun tak dapat menimbulkan kesalahpahaman antara senbok hong dengan kiem hoa hujian, paling sedikit senbok hong akan salah menduga kiem hoa hujian sedang melepaskan racun dari atas loteng wong hoa eloot tidak salah. Siaw te pernah dengar orang berkata bahwa bentuk racun keji dari daerah biaw ini berbentuk seperti ulat kecil apa yang kubentangkan hanya merupakan dugaan Siaw te belaka, manjur atau tidak saat ini masih sulit untuk diduga, ujar sumakan sambil tertawa. Setelah merandek sejenak tambahnya, mari, sudah seharusnya kita pergi menyambut kedatangan dayang tersebut senbok hong adalah seorang manusia cerdik, aku pikir dibalik barisan bunga tentu sudah diatur jebakan dua. Bukan jebakan belaka bahkan seluruh perkampungan seratus bunga ini merupakan sebuah barisan nggau heng ting yang hidup halaman serta pepohongan tersebut tanpa kau sadari merupakan sebuah barisan kecil, dari barisan yang bersambungan itulah tercipta sebuah barisan besar senbok hong memang seorang manusia aneh. Cuma saja kendati bagaimanakah perubahan barisan ini tidak akan berhasil mengurung diri Siaw te menurut apa yang Cai Hai ketahui Siaw ling pun angkat bicara. Di sekitar barisan bunga itu dijaga ketat oleh jago-jago perkampungan seratus bunga, lagi pula para jago sudah berkumpul di sini aku pikir penjagaannya pasti lebih ketat Asal kita tangkap dua orang peronda kemudian memakai bajunya bukankah gerak-gerak kita bakal lebih leluasa jawab sumakan sambil tertawa Mendengar jawaban itu Siaw ling lantas berpikir, perduli tindakan ini akan menempuh bahaya atau tidak setelah menyanggupi daya yang tersebut kita tak boleh hingkar janji Karena berpikir demikian ia berpaling sekejap ke arah Be Bun Huye dan berkata, Chong Piao Pacu pergilah bersama dua sumah yang Cai Hai akan tetap tinggal di rumah saja Waktu itu Be Bun Huye sudah mengagumi Siaw ling, ia lantas tersenyum Aku lihat lebih baik kau saja pergi serunya, sumakan pun tahu Siaw ling memiliki ilmu silat yang sangat lihai, perduli pemuda itu mau atau tidak, ia segera menyembung Kalau begitu harus merepotkan Chong Piao Pacu harus jaga rumah kalian berdua harus hati dua Kalau bisa hindarilah bentrokan secara langsung jangan sampai bikin kehebohan Terima kasih atas perhatianmu sumakan tersenyum, ia lantas bertindak keluar dari ruangan Harap Heng Tai Suka mengikuti di belakang Siaw tebisik sumakan lirih sekeluarnya dari pesanggerahan dengan langkah lebar Ia langsung menerobos ke dalam barisan bunga itu Siaw ling mengikuti kencang di belakangnya tampak sumakan yang membawa jalan sebentar berputar ke kiri sebentar lagi ke kanan Gerkannya sangat cepat seakan dua sudah sangat hapal dengan daerah sekitar tempat itu Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di tepi lateng Wang Hoa Elou Kedua orang itu menerobosi beberapa kali hutan buatan, namun selama ini tidak menjumpai adanya orang yang menghadang jalan pergi mereka Tampak dari atas loteng Wang Hoa Elou yang menjulang tinggi ke angkasa masih terpecik cahaya lampu, jelas orang yang ada di sana masih belum beristirahat Sumakan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bisiknya lirih Seandainya dugaan Caiha tidak salah, seharusnya dayang itu akan balik kembali dengan mengambil arah kemari Sebelum ia selesai berbicara, mendadak tampak sesosok bayangan muncul dari balik loteng Wang Hoa Elou dan meluncur ke dalam hutan di mana kedua orang itu sedang menyembunyikan diri Entah orang itu adalah dayang tersebut atau bukan aku rasa ia tidak akan menjumpai bencana Tampak orang itu bergerak sangat lambat, langkahnya tenang dan air matanya tidak menunjukkan rasa kaget atau gugup Cahaya lampu di atas loteng Wang Hoa Elou tiba-tiba padam kecuali tinggal cahaya lampu yang memancar keluar dari tingkat paling atas Xiao Ling tahu tempat itu adalah tempat tinggal Senbok Hang, di tengah malam seperti ini belum beristirahat Dia tentu sedang merundingkan siasat berikutnya untuk membalas kegagalan serta kekalahannya malam tadi Memandang loteng yang tinggi menulang ke angkasa di tengah malam buta, pemuda si Xiao ini teringat kembali akan orang tuanya yang terkurung Rasa sedih segera menyerang benaknya Sementara itu Sumakan telah mengerahkan tenaga luakangnya bersiap sedia Ia memperhatikan terus bayangan manusia yang makin mendekati tempat persembunyian mereka itu Setelah terjadinya pertarungan dalam perjamuan tadi baik Xiao Ling maupun Sumakan sudah merasa orang dua dalam perkampungan seratus bunga kendati Seorang dayang pun memiliki ilmu silat yang hebat, mereka tak berani bertindak gegabah Tampak bayangan manusia itu makin lama semakin dekat dan akhirnya sudah hampir mendekati tempat persembunyian mereka berdua Sumakan memandang tajam ke depan sedikit pun tidak salah orang itu adalah Hang Teje U Ia segera menjauhi lujung baju Xiao Ling dan berkata dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Sedikit pun tidak salah dayang itu pulang dengan aman tenteram Xiao Ling tersadar kembali dari kesedihan yang mencekam hatinya Ia pun memandang sekejap ke arah orang itu tiba-tiba rasa curiga menyelimuti hatinya Ia berpikir, di bawah loteng Wang Hoa Lo tersembunyi suatu penjagaan yang maha ketat Sedangkan dayang itu tidak lebih cuma seorang dayang secara bagaimana bisa masuk keluar tanpa diketahui oleh mereka Tampak Hang Teje U lambat dua berjalan masuk ke dalam barisan bunga kemudian langsung menuju ke pesanggerahan bambu hijau Air mukada yang ini rada aneh bisik sumakan lirih, mari kita ikuti dirinya Sementara itu lampu lentera yang masih terang benderang di loteng paling atas tiba-tiba padam seluruh perkampungan Dan seratus bunga terlelap di tengah kegelapan Kedua orang itu membuntuti Hang Teje U langsung kembali ke pesanggerahan bambu hijau Tampak Hang Teje U mendorong pintu dan langsung masuk ke dalam Tiba-tiba sumakan mengempos napas bagaikan kilat ia ikuti Hang Teje U masuk ke dalam ruangan Waktu itu Be Bun Huyye sedang menanti di tengah ruangan melihat Hang Teje U mendorong pintu berjalan masuk ke dalam ruangan Ia segera bangun berdiri, tetapi belum sempat ia buka suara Sumakan laksana kilat telah menerobos masuk ke dalam ruangan sembelari berseru cemas Beheng hati dua air muka itu sedikit kurang beres Be Bun Huyye bukan manusia sembarangan Sekalipun sumakan tidak berseru pun ia cukup waspada hawa murninya sudah disalurkan mengelilingi seluruh badan Tampak air muka Hang Teje U berubah hijau membesi Setelah tiba di sebuah kursi mendadak ia duduk sepasang matanya memancarkan rasa sakit yang bukan alang kepalang setelah tertawa ia berseru Budak, agaknya ia berusaha keras untuk bicara namun baru mengutarakan dua patah kata Setelah ia sudah tak tahan dan menghembuskan napas penghabisan dengan bersandar di atas kursi Tangan kanan Be Bun Huyye bergerak cepat mencengkeram bahu Hang Teje U, serunya cemas Nona Hong, sumakan pun segera mengayunkan tangan kanannya ke depan segulung angin pukulan menghadang tindakan Be Bun Huyye tersebut Jangan gegabah serunya memberi peringatan So akan dua sadar dari lamunan Dengan cepat Be Bun Huyye mundur dua langkah ke belakang dan memandang miat Hang Teje U yang bersandar di atas kursi dengan metam mendelong Badan Hang Teje U mulai mendingin dan kaku jelas ia sudah menemui ajalnya A-a-a-a-a-akulah yang sudah mencelakai dirinya gumam sumakan sambil goyangkan kepalanya berulang kali Siauling pun menghembuskan napas panjang A-a-a-a-a-ai, seharusnya sejak semula Cai He harus menasehati kalian jangan bertindak gegabah seperti ini Mendadak ia membungkam dan pasang telinga tajam dua Sumakan kerutkan alisnya rapat dua bisiknya lirih Kalau pihak lawan sudah bertindak begini keji kita pun tak usah berbelas asih lagi habiskan mereka secara kejam pula, baru saja ia selesai bicara, mendadak di depan pintu ruangan telah berdiri seorang perempuan yang sangat cantik memakai baju putih dengan sebuah sulaman bunga emas di depan dadanya sumakan sudah ayun tangan kanannya siap membabat, namun segera dihadang oleh Xiao Ling. Air muka perempuan cantik itu amat keren dan serius, sepasang matanya melotot bulat dua sedang memancarkan cahaya tajam yang menggidikan, ia menyapu sekejap wajah ketiga orang itu kemudian serunya. Laporkan nama dua kalian sementara itu sumakan serta Be Bun Huyye dapat melihat orang ini bukan lain adalah Kiem Ho Ahu Jin yang melepaskan racun keji ulat emas tersebut tanpa terasa timbul kewaspadaan dalam hatinya. Sumakan berpaling melirik sekejap ke arah jenazah Hang T.J.U. kemudian mendehem dan menegur. Apakah anda yang disebut Kiem Ho Ahu Jin? Tidak salah jawan Kiem Ho Ahu Jin dingin, siapakah anda? Peramal sakti dari Lautan Timur Sumakan belum pernah mendengar nama ini, sinar matanya segera beralih ke atas wajah Be Bun Huyye serunya, siapa nama Be Bun Huyye jawab orang tua sehebe dengan alis berkerut. O-O-O-O-O-O-O-O-C-O-P-Y-O-P-A-C-U dari provinsi H-O-O-L-M, A-O-P-A-O-O-L-M serta Ki yang si hanya nama kosong belaka. Harap Huyye jangan menertawakan, perlahan-lahan Kiem Ho Ahu Jin alihkan sinar matanya ke atas wajah S-O-W-L-ING setelah dipandangnya beberapa saat ia bertanya. Siapa namamu beseng, air muka kiem hoa hujian yang serius dan keren tiba-tiba terlintas usap tu senyuman manis runya ee 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 saudaraku yang baik Seharusnya kau bicara dengan pencet hidungmu walaupun suaramu kurang bagus namun masih dapat mengelabdo bimet orang lain Kalau tidak perhatikan lebih seksama sulit untuk temukan kejanggalan yang ada namun suaramu sedikit pun tidak berubah Sembari bicara, ia tertawa dan menyimcing gaun bertindak masuk ke dalam ruangan Bagaimana kau bisa tahu kalau aku berada di sini? tanya si yau ling Sinar mati mhoa hujian berputar ia melirik sekejap jenasa hang tju kemudian jawabnya Buddha inilah yang membawa jalan buatku berdasarkan apa kau bisa mengatakan hal ini ada sangkut pautnya dengan diriku Orang lain tidak akan bernyali begitu besar berani mengirim seorang dayang yang dididik dan dipelihara sejak kecil dalam perkampungan seratus bunga untuk mengacau di loteng wong hoa elo Walaupun sumakan mengerti kedudukan siau ling tidak rendah, namun ia masih belum tahu siapakah namanya, segera ia menyambung Dayang ini akulah yang mengirim dia pergi Persoalan tersebut tiada sangkut pautnya dengan hengtai ini, kiem hoa hujian berdiam diri, mendadak tangan kanannya merogoh keluar seekor ular kecil berwarna merah dan dilemparkan ke depan Hanya ular kecil ini saja serunya Tangan kirinya pun mengambil keluar sebuah kotak hitam ini masih terdapat beberapa ekor kebuang Aku lihat lebih baik kau tarik kembali semuanya ini Pergelangan di ayun, ia sudah melemparkan ular beracun serta kotak itu ke arah sumakan Seng peramal sakti dari lautan timur ini hanya berani menyambut kotak tersebut, sedang ular beracun tidak berani diterima dengan tangan Be Bun Huye takut ular beracun itu melukai orang, kipasnya segera berkelebat ke depan menghantam binat tang kecil tersebut Tidak usah takut ular berbisa itu sudah mati seru kiem hoa hujian dengan suara dingin Gerakan Be Bun Huye dalam menayunkan kipasnya sangat cepat bagaikan sambaran kilat Barusan saja ucapan kiem hoa hujian meluncur keluar kipas Be Bun Huye sudah bersarang di atas tubuh ular tadi dengan telak Darahnya segera munkrat keempat penerus sehingga ular tadi terbabat putus jadi dua Mungkin sumakan malu atas kemampuan binatang dua berbisanya yang kalah jauh dari kiem hoa hujian Setelah menerima kotak tadi ia membungkam dalam seribu bahasa Siauling melirik sekejap ke arah kiem hoa hujian, kemudian ujarnya Kau bisa datang kemari, aku pikir orang lain pun kemungkinan sekali bisa datang kemari pula Jangan khawatir jawab kiem hoa hujian sambil tertawa Di luar ruangan aku sudah menyebar sarang laba dua beracun Seandainya ada orang yang menguntil aku kemari Ini berarti mencari kematian buat diri sendiri Siauling melirik sekejap ke arah jenasa hang tju lalu tanyanya lagi Kau berhasil mendapatkan ular beracun serta kebuangnya Aku rasa ia pasti menemui ajalnya pula di tanganmu Bukan, ia tidak mati di tanganku Kiem hoa hujian gelengkan kepalanya berulang kali Aku cuma merampas binatang beracunnya sedang yang melukai dia Bukan aku lalu siapakah yang membinasakan dirinya Tanya be bun huye Kiem hoa hujian menuding ke arah sumakan Kemudian jawabnya Seharusnya dia terhitung pembunuh pertama aku Seru sumakan tertegun Tidak salah kau lah pembunuh pertama Kau serahkan ular beracun itu kepadanya Namun tidak memberitahukan bagaimana caranya melepaskan ular tersebut Sehingga ia terpagut oleh ular itu sendiri Dan keracunan bukankah ia mati di tanganmu Kalau begitu cahit terhitung pembunuh nona ini Kalau bukan penjaga leteng memerseni sebuah hantaman kepadanya Ia pun sudah berhasil melepaskan ular berbisa itu Dan tidak sampai terpagut oleh ular sendiri Maka dari itu penjaga leteng wang hoa eloo adalah pembunuh kedua Ada pembunuh pertama, ada pembunuh kedua Seharusnya ada pembunuh yang ketiga bukan sambung sumakan Tidak salah Kiem Hoa Hujien membenarkan kalau pembunuhnya cuma dua orang Ia tidak akan mati dengan begini Tentram Hujien Perkataanmu mengandung maksud yang dalam Dapatkah kau memberi penjelasan lebih jauh Bebun Huyai memohon Persoalan ini sederhana sekali Ilmu silat yang dimiliki dayang ini tidak lemah Sayang kurang cerdas Seandainya ia tidak melancarkan serangan balasan mungkin masih bisa selamatkan jiwanya Siapa sangka dalam keadaan cemas ia telah balik mengirim sebuah pukulan Hal ini membuktikan kalau ia ada maksud berhianat Sementara itu ular berbisa di tangannya sudah terlepas separuh Tiba-tiba binatang itu membalik dan memagut pergelangannya satu kali Jadi ia mati keracunan selah siauling Kiem Hoa Hujien tersenyum Setelah tangannya terpagut Tular sikap budak ini tiba-tiba berubah tenang dan mantap Ia sadar jiwanya tak tertolong lagi Maka setelah kuambil ular beracun serta kebuang beracun dari tangannya Ia lantas putar badan meninggalkan loteng Wong Hoa Lowo Pada saat itulah penjaga loteng hendak melancarkan serangan bokongan ke arahnya Tetapi berhasil ku cegah semua sewaktu berbicara dengan Bebun Huyai Serta sumakan sikap perempuan ini dingin dan hambar Sebaliknya terhadap siauling ia tunjukkan wajah yang cerah, ramah dan penuh senyum manis Sumaheng dalam pada itu Bebun Huyai telah berkata Nona Hang mati karena keracunan apakah sumaheng memiliki obat pemunah racun tersebut Aku lihat ia bukan lantaran terpagut tular belaka sahut sumakan seraya geleng kepala Tidak salah Kiem Hoa Huyien membenarkan Setelah keluar dari loteng penengok bunga kembali ia terhantam oleh jago silat yang di luar loteng Luka dalam ditambah dengan racun ular yang bekerja berbareng membuat ajalnya makin cepat Meski ada obat mujarab belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya setelah kau menghalangi niat jahat penjaga loteng Kenapa kau tak mau membantu untuk kedua kalinya dan selamatkan jiwa gadis itu siauling bertanya Orang itu bersembunyi di balik kegelapan di luar loteng Tiba-tiba ia loncat keluar sambil menyerang dalam keadaan tidak siap Sulit bagiku untuk menolong setelah ia terluka ditambah pula hawa murninya tak bisa disalurkan Berhubung daya kerja racun ular itu maka ia tak berani jalan terlalu cepat Selangkah demi selangkah budak tersebut berjalan kembali ke ruang bambu hijau